Imam tanpa bayangan jilid 14. Jantungnya berdebar keras, cepat-cepat ia tarik kembali rasa malunya, sambil mundur dua langkah ke belakang ujarnya dengan nada dingin. Seandainya kau tidak berdiam terlalu lama di depan pintu batu tadi, tidak nanti kehang berhasil menemukan jejak kita yang ada di dalam lorong, dan aku pun pasti berhasil lolos dari lorong rahasia ini, semuanya ini gara-gara kau yang ceroboh. Pek Inhui tak menyangka kalau si gadis cantik jelita macam Wee Chains yang bisa berubah-ubah dalam waktu yang amar singkat, dia jadi melongo dan terkesima di tatapnya raut wajah yang dingin kaku itu beberapa saat lamanya. Kemudian timbul rasa sedih dalam hatinya di alantes mendengus dingin dan menyaut. HMM apa aku yang suruh kau berlarian di dalam lorong rahasia ini kalau memang kau hendak salahkan diriku, lebih baik masuklah kembali sendirian. Wee Chains yang sebagai seorang putri gubernur yang sepanjang masa selalu disayang, dimanja dan dihormati, belum pernah ia dimaki orang lain dengan care yang begitu kasar. Yang sekarang terbentur batunya di tangan Pek Inhui maka dapat dibayangkan betapa sedih hatinya, hampir saja titik air matu jatuh berlinang. Namun ia berusaha menahan leluhan air matu itu, bibirnya gemetar keras lama sekali akhirnya ia berseru. Kau, 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 tanda petik. Pek Inhui mendengus, ia berpaling memandang jelatan api yang berkobar tiada hentinya dalam lorong itu, bibirnya terkatu perapat sementara dalam hati pikirnya, begini hebatnya kobaran api yang membakar lorong tersebut. Aku rasa dalam waktu yang singkat tak mungkin dapat pada maaaai, entah bagaimana nasib pedang mustikasi jiat kiamku sekarang? Pek Inhui, bagus sekati perbuatanmu, mendadak terdengar Nuiye Chains yang berteriak dengan suara gemetar, bibirnya yang merah digegit kencang dua. Pek Inhui kagetlah rasakan ada suaranya yang penuh dengan kesedihan kegusaran serta kebenciannya itu seakan-akan martil besar yang menghantam lubuk hatinya, membuat jantungnya berdebar keras sukar ditahan. Dengan cepat ia berpaling, ditatapnya wajah sang gadis yang penuh penderitaan itu dengan sinar mati sayu. Sekujur badan WT Echains yang gemetar keras, ujarnya lagi dengan suara berat. Kau adalah manusia yang paling sombong kau anggap, emua gadis yang ada di kolong langit bakal tundukkan kepala semua dengan dirimu sekalipun ilmu silat yang kau miliki sangat lihai, wajahmu ganteng dan menawan hati tetapi kau tidak mempunyai kelebihan lain yang patut kau sombongkan. Jangan dikata keselamatanmu berada di dalam genggaman orang, untuk menjaga dan merawat jenazah ayahmu sendiri pun kau tidak mampu. Tanda petik. Kau, kau adalah, jerit Pek Inhui sangat terperanjat, sekilas ingatan berkelebat dalam benaknya, teriaknya lagi dengan suara keras. Kau tahu di manakah jenazah ayahku berada? Wiat Echains yang tartawa dingin. Walaupun saat ini kau tahu di manakah jenazah ayahmu berada, tapi apa gunanya sebentar lagi kita bakal modar semua di tempat ini? Apa-apa maksud ucapanmu itu? Selapis hawa dingin yang membakukan hati terlintas di atas wajah darah ayu itu, jawabnya dingin. Di atas dinding batu ini telah dilapis dengan bubuk racun rumput penghancur hati Cun Sim Tok Chau yang dihasilkan di samudera Seng Sut Hei. Bila bubuk belerang itu telah terbakar habis maka suhu panas yang menyengat badan akan menyebarkan daya kerja racun Cun Sim Tok Chau itu ke seluruh ruangan kita berada di dalam lorong yang tersumbat. H. M. M. M., kau anggap dalam keadaan begitu kita masih dapat hidup dalam keadaan segar bugar. Kau, dari mana kau bisa tahu kesemuanya ini? Tanda petik. Kenapa aku tidak mengetahui kesemuanya ini suhuku adalah putri angkat dari Hoa Pekto? Pek Inawi dibikin semakin bingung. Siapakah suhumu kenapa dia suruh kau memasuki lorong rahasia ini? H. M. M. M., suhu perintahkan aku berkelana di dalam dunia persilatan dengan menggunakan namamu. Maksud tujuannya bukan lain untuk berusaha mencari tahu di manakah kau berada siapa sangka kau malah tidak tahu siapakah dia orang tua. Gadis itu angkat kepalanya memandang mutiara pemisah air yang ada di atas dinding batu lalu menghela nafas sambungnya. Oh oh suhu, suhu, dengan susah payah dan tidak kenal marah bahaya kau orang tua melindungi keselamatan Pek Inawi. Siapa tahu orang yang kau lindungi dengan mati-matian bukan lain adalah seorang manusia yang tidak kena budi, membuat jiwa muridmu pun harus berkorban di tangannya. A. 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 I., kalau dia kenal siapakah suhu masih mendingan siapa sangka ia tak tahu siapakah kau dan siapa pula namamu. Buat apa melindungi keselamatannya lagi manusia yang tak kenal budi dan berhati kejam seperti dia tidak sepantasnya kalau cepat dua mati. Sungguh hebat meskian dari darah ayu itu hingga membuat anak muda kita jadi mendelik dan kerutkan alisnya rapat-rapat. Namun ia tidak membantah sebab ia tidak tahu siapakah suhu dari-dari Waiqin Siang. Pelebagai pertanyaan yang membingungkan hati berkelebat dalam benaknya, ia merasa dirinya toh tak pernah kenal dengan putri angkat dari Hoa Pek Toh. Maka sesudah putar otak beberapa saat lamanya Kambali dia bertanya. Coba tebaklah sendiri jawab Waiqin Siang tanpa berpaling, matanya masih tetap menatap mutiara di atas dinding itu. Suruh aku menebaknya sendiri diam dua Pek Inhui tertawas getir. Berada dalam keadaan yang begini bahayanya kau masih punya kegembiraan untuk mengajak aku main tebak-tebakan. Bukankah hal ini sama artinya menggunakan jiwa kita sebagai bahan gurauan? Ia gigit bibirnya kencang lalu memaki di dalam hati kecilnya. Huu dasar orang perempaan. Sedikit pun tak mengerti akan berat entengnya persoalan, yang diketahui cuma berpura-pura manja dan jual mahal. HMM Sualan. Biji matanya berputar, dipandangnya jelatan api yang kini telah berubah jadi hijau gelap, rupanya sebentar lagi api bakal padam hawa panas yang menyengat badan mulai berkurang dan tak begitu menyiksa lagi. Sepasang kepalanya digenggam kencang hingga berbunyi gemerutukan, dengan hati cemas pikirnya. Seandainya ia bukan sedang membohongi aku maka aku harus berusaha secepatnya meninggalkan tempat ini kalau tidak seandainya rumput racun penghancur hati itu sampai berbakar maka aku bisa kehabisan akal dan mati konyol di sini. Dalam pada itu tatkala WT Echens yang mendengar suara gemerutuknya jari tangan tanpa sadar telah melirik sekejap ke arah Pek Inhui. Tatkala dijumpai infasi anak muda itu sedang berdiri dengan wajah cemas dan tidak tenang, dalam hati diam dua ia tertawa dingin, dengan wajah yang kaku ejeknya. Katanya saja seorang lelaki sejati tidak takut langit dan bumi, tak taunya punya nyali sekecil tikus HMM, Manusia macam kau bisa mengaku sebagai cucu muridnya Tiam Chong Siu Kiam, sungguh memalukan. Dengan pandangan dingin Pek Inhui melirik sekejap gadis itu ia tidak gusar sebaliknya menyahut dengan suara berat. Katau kau tidak takut mati berdiri saja di situ dan jangan bergerak, aku sih harus mencari akal untuk keluar dari sini karena aku tak ingin mati konyol dengan keruk yang bodoh, Tentu saja bagi manusia goblok yang setiap harinya makan kenyang tak ada kerjaan dan taunya cuma bersenang-senang belaka, kematian merupakan tempat tinggalnya yang terakhir. Air muka Wechins yang berubah beberapa kali, mendadak ia menoleh dan membentak. Siapa yang sedang kau maki? Aku memaki manusia dua YMG goblok seperti telur busuk itu, ia merande sejenak, kemudian sambil tersenyum penuh arti balik tanyanya. Apakah kau mengakui bahwa dirimu adalah seorang manusia goblok seperti telur busuk? Dapat dibayangkan betapa gusar dan mendongkolnya hati Wechins yang mendengar pertanyaan yang mengandung makian itu, untuk beberapa saat lamanya dia tak tahu bagaimana harus menjawab, sementara sekujur badannya gemetar keras menahan emosi. Bagus, teriaknya sambil nendepakan kekinyik ke atas tanah. Akanku saksikan dengan metu kepalaku sendiri, bagaimana caranya manusia yang mengaku cerdik itu menemukan hidupnya. Selesai berkata itu sambil menggigit bibir dia putar badan dan lari menuju ke arah lorong. Sementara itu kobaran api yang Mahadasya tadi sudah mulai padam, yang tersisa di atas kedua belah dinding lorong itu hanyalah cahaya lampu yang berwarna kehijau-hijauan, membuat lorong tadi kelihatan bertambah seram dan mengerikan. Memandang bayangan punggung Wechins yang yang sedang berlari menjauh, pelebagai ingatan berkelebat di dalam benaknya, tiba dua sekilas ingatan terang berkelebat dalam otaknya. Segera pikirnya, asalkan ku cabut mutiara penampik air itu dari atas dinding maka air telaga di atas gua ini akan segera membanjiri lorong api dalam keadaan begitu. Kendati Hoa Pek TOU masih mempunyai pelbagai jebakan pun juga percuma saja setelah digenangi air jebakan tersebut. Tidak nanti bisa tunjukkan kelihayannya pada saat itu bukankah aku bisa berusaha meloloskan diri dari sini. Ingatan itu laksana kilat berkelebat di dalam benaknya, ia segera tepuk kepala sendiri sambil berpikir lebih jauh. Kenapa tidak kupikirkan hal ini sejak tadi sebaliknya malah buang waktu dengan perempuan untuk cekcok dengan dia, aaaai, kalau dipikir kembali, apa sebabnya ribut dengan gadis binal seperti dia itu? Ia menertawakan kebodohannya sendiri lalu berpalir ke arah lorong, di mana si anak muda ini ada maksud melihat apakah gadis itu sudah lenyap dari situ atau belum. Tetapi sewaktu dia angkat kepala, kebetulan sekali dilihatnya Wia Chains yang entah dengan kera apa meraba. Dingin lorong sehingga muncullah sebuah lubang besar di atas dinding itu. Sembari melangkah masuk ke dalam gua tadi, mendadak darah itu berpaling dan menjerit lengking. Kalau aku tidak takut mati, ayo masuklah lewat gua ini. Kalau kau hendak pergi berangkatlah seorang diri jangan kau perdulikan diriku, derajat Wia Chains yang tertawa dingin. Di samping itu aku hendak memberitahukan sesuatu kepadamu, suhuku adalah Kim Min Eng. Si Dewi Hiam berjari sembilan Kim Min Eng sekarang pahamlah sudah Pek In Hui. Kenapa tidak kuingat diri Kim Lo O Chiam Pue sejak tadi? Sementara dia sedang menyesal dan berduka, terdengar Wia Chains yang kembali menjerit lengking. Kali ini suaranya penuh dengan penderitaan serta rasa sakit yang luar biasa. Rumput racun penghancur hati. Tanda petik. Pek In Hui terperanjat, dilihatnya Wia Chains yang sedang memegangi tenggorokan sendiri dengan penuh penderitaan, kemudian badannya terjengkang ke bawah dan robop tak berkutik lagi. Sadarlah si anak muda ini bahwa mara bahaya sedang mengancam jiwanya, sebelum dia sempat bertindak sesuatu mendadak hidungnya mencium bau harum yang tawar diikuti segumpal hawa-wap berwarna merah menyebar ke segala pelosok ruangan. Sewaktu untuk pertama kalinya dia berjumpa dengan Hei Esho Peng Tempo dulu, pernah dilakukan olehnya. Dengan metuk kepala sendiri pelbagai macam makhluk beracun yang aneh-aneh bentuknya serta lihainya bubuk racun serta ilmu pukulan beracun. Oleh karena itu tak kalah hidungnya mengendus bau harum yang tersiar keluar dari balik gua tadi, cepat-cepat dia tutup semua pernapasannya. Meskipun dia cukup waspada namun sayang tindakannya terlambat satu langkah. Terasa bau harum semerbak tadi menyerang ke dalam paru-parunya membuat dia merasakan kepalanya jadi pening dan berkunang-kunang, sekujur badannya jadi lemas dan hampir saja ingin tejamkan matanya untuk tidur nyenyak. Ia mendengus berat, lima jadinya baru dipantangkan keluar, dengan segenap tenaga dia melawan keinginannya untuk tidur itu, kemudian sekali jamret dicengkeramnya mutiara penampik air tadi dari atas dinding batu. Cahaya mutiara berkilat memenuhi angkasa, sambil membawa mutiara tersebut badannya meluncur ke arah lorong. Suara air telaga terdengar menggulung di belakang tubuhnya, bagaikan bendungan yang ambrol air telaga menyaputi badan seketika memenuhi seluruh lorong tersebut. Dengan sempoyongan dia lari tujuh-delapan langkah ke depan, seraya membungkuk ke bawah disambarnya pedang penghancur seng suria yang menggeletak di atas tanah itu. Air telaga menerjang ke bawah laksana air terjun, seluruh lorong dipenuhi dengan air bagaikan selaksa prajurit. Berkuda meluncur datang dengan hebatnya membuntuti di belakang si anak muda itu. Daem pada itu sewaktu Pek Inhui memegang pedang siajiet kiamnya tadi, dia merasakan matanya jadi berat dan sukar dipentangkan lebar. Dua rasa mengantuk semakin menyerang dirinya membuat dia merasa ogah untuk bergerak dari tempat semula. Sekalipun begitu dia masih sadar akan marah bahaya yang mengancam keselamatan jiwannya, asal ia tak kuat menahan diri dan roboh ke atas tanah maka Wechens yang pasti ikut mati tenggelam di dasar telaga itu. Oleh sebab itulah dia meraung keras bibirnya digigit kencang-kencang sehingga terluka dan darah segar mengucur keluar membasai bajunya. Rasa sakit yang menyengat hati membuat rasa ngantuknya jadi berkurang sekuat tenaga. Ia genggam mutiara itu dan lari secepat-cepatnya meninggalkan tempat itu. Beruntun puluhan langkah berlalu dilewati dan tibalah dia di pintu masuk lorong rahasia itu. Ia sambar tubuh Wechens yang lalu dengan mati-matian ia lari kencang di dalam lorong tadi. Di saat kesadarannya semakin kabur dan ingatannya makin menghilang, secara lapat dua ia dengar dari dinding batu di belakang tubuhnya secara otomatis menutup sendiri suara air tenaga yang menghantam dinding menigalkan dingungan yang keras, apa yang terjadi selanjutnya dia tidak tahu. Sebab pada saat itulah badannya terjungkal dan roboh ke atas tanah kesadaran punah sama sekali dan dia pun jatuh pingsan. Oduo. Kegelapan yang mencekam malam hari kian lama bertambah luntur, sinar seng suria yang terang perlahan dua muncul sebelah timur, beberapa butir bintang masih tertinggal di sebelah barat dan menyorotkan sinarnya yang lemah. Permukaan air telaga lengk atau tenang bagaikan cermin angin pagi berhembus sepoi meninggalkan rahak kecil di atas permukaan, suasana amat sunyi dan sepi. Pada saat itulah dari telaga melayang datang seorang kakek tua berperawakan kurus kering, badannya bergerak bagaikan terbang seolah mengitari pepohonan di tengah telaga sampailah orang itu ditep satu jembatan batu. Memandang seng suria yang muncul di ufuk timur dia tarik napas dalam dua, kemudian teriaknya dengan suara keras. Sisa rembulan mengampungkan golok perat. Sisa bintang membuatkan badik emas. Di tengah kesunyian pagi hari yang mencekam seluruh jagad, seruan itu berkumandang hingga di tempat kejauhan, dari balik pendopo air yang ada di tengah telaga segera terdengar suara sahutan disusul seorang dengan suara yang serak tua menegur. Siapa yang ada di luar tecu kehang? Suara batuk berkumandang keluar dari pendopo air, diikuti pintu depan terbuka dan munculah kului dari balik ruangan tersebut. Sepasang alisnya yang putih, panjang dan lebat itu nampak berkerut, kemudian terdengar ia menegur. Apakah Hang Jie yang berada di situ kenapa sampai sekarang baru kembali apakah di pihak Siaw Lim telah terjadi perubahan? Dengan penuh rasa hormat kehang si golok perontok rembulan menjurah dalam dua. Lapor suhu, kemari malam tecu baru saja pulang dari gunung Siong San, baru saja hendak melaporkan kejadian di dalam partai Siaw Lim kepada suhu, mendadak di dalam lorong rahasia sebelah selatan kutemui ada orang terjebak di situ. Oh di sana ada orang? Benar eh, ubu, di dalam lorong itu terkurung dua orang manusia, satu pria dan satu wanita, namun tecu telah menggerakkan alat rahasia yang dipasang di situ, tecu rasa mereka pasti sudah mati terbakar di sana. Sebelum kului sempal menjawab terdengar hoa pek teo yang ada di dalam ruangan telah menyelah. Panggil dia masuk ke dalam. Kului mengiakan, masuklah ke dalam. Kehang mengangguk, dia melayang melewati jembatan mengapung kemudian meluncur ke arah pendopo air. Kehang segera masuk ke dalam ruangan, baru saja kakinya melangkah masuk hidungnya segera mendengus bau obat yang sangat tebal, diikuti tampaklah Chen Tiong menggeletak di alas pembaringan, dia jadi terperanjat DSN segera tanyanya. Apa yang telah terjadi dengan diri Susok tidak mengapa dia cuma menderita sedikit luka. Sekilas rasa kaget dan curiga terlintas di atas wajah kehang naenun ia tak berani bertanya. Maka sinar matanya lantas berputar memandang seluruh ruangan itu, di satu sudut di sisi hiolo besar ditemuinya seorang manusia aneh berkerudung hitam berjubah lebar duduk bersila di sana. Belum lagi ia menanyakan asal-usul orang itu, kembali Kului telah berseru, dengan suara berat. Coba ceritakanlah hasil dari perjalananmu menuju ke Partai Siau Lim. Sejak Chiang Bun Hang Tiang Partai Siau, Im Yang Lampau Lenyap secara misterius, Chiang Bun Jin Yang Sekarang Hoi Khoi Taesu telah melarang anak muridnya mencampuri pelbagai persoalan yang menyangkut urusan dunia persilatan, tetapi sejak 20 orang anak murid Partai Siau Lim kembali lenyap secara misterius pada tahun berselang, pihak Siau Lim mulai mengirim orang-orangnya terjun ke utara dunia Kangowo untuk menyelidiki peristiwa tersebut. Aku sudah mengetahui akan kejadian itu karena semuanya itu adalah hasil karya dari susiokmu, coba kau ceritakan peristiwa apa lagi yang telah terjadi di situ baru dua ini? Sekilas ras ragu dan curiga berkelebat di atas wajah ke Hang, namun ia tak berani bertanya, ujarnya lebih jauh. Belum lama berselang, ketua dari perkumpulan Kei Pang yang telah lama lenyap dari keramaian dunia Kangowo dan bernama Hang Jekong dengan gelar Eloi Eko Aikiye atau pengemisannya berbaju dekil secara tiba-tiba telah muncul di atas gunung Siong San seorang diri, beruntun selama tiga hari tidak nampak ia turun dari gunung tersebut dan pada hari keempat tiba-tiba Partai Siau Lim telah mengutus keempat belas Elohannya. Dengan menyebarkan tanda perintah Giyok Krim Bleng Pei telah mengundang para Chiang Bun Jin dari pelbagai partai untuk berkumpul di gunung Siong San. Ak-a-ah benarkah telah terjadi peristiwa seperti ini seru Kului amat terperanjat. Coba ceritakan kisah yang sejelasnya kepadaku, terdengar kakek berkerudung hitam itu menyela. Dengan hati kaget bercampur tercengang ke Hang menoleh ke arah Kului, lalu bertanya. Tecu rasa dia adalah, dia adalah Susyok Cuonmu. Dengan pandangan kaget dan tercengang ke Hang berpaling memandang sekejap ke arah Hoa Peto Rupanfa dia tidak menyangka kalau SUCOU-nya si iblis sakti berkaki telanjang Chiaku Sin masih mempunyai seorang adik seperguruan, buru-buru dia maju memberi hormat seraya sapanya. Susyok Cuo, duduklah lebih dahulu, aku hendak menanyakan sesuatu kepadamu ujar manusia berkerudung itu sambil memandang ke Hang dengan sinar metu, tajam. Setelah pengemisannya berbaju dekil Hong Jie Kong naik ke atas Xiao Lim apakah dia tidak turun gunung lagi? Ke Hang mengangguk. Sebelum cucu murid berangkat pulang, tidak aku lihat pengemisannya berbaju dekil turun dari gunung Siong San. EHM aku sudah memahami peristiwa itu mendadak terdengar Hoa Peto menimbrung setelah sejenak. Coba kau ceritakan dahulu kejadian apa yang telah kau alami di dalam lorong rahasia daerah terlarang kita. Pada malam hari itu juga cucu murid berangkat dari Xiao Lim langsung pulang ke rumah, siapa sangka suasana di dalam perkampungan sunyi senyap hingga sedikit suara pun tak kedengaran bicara sampai di situ dengan metu sangsi ia melirik sekejap ke arah kului. Buru-buru orang shiku itu mendehem dan menyambung. Berhubung tujuh dewa dari luar lautan telah mengutus muridnya untuk datang kemari dan aku takut terjadi peristiwa yang ada di luar dugaan, maka ku perintahkan semua orang yang ada di dalam perkampungan untuk menyembunyikan diri di dalam ruang bawah tanah. Oh tidak aneh kalau susok terluka. Tanda petik. Perkataan yang tak berverguna lebih baik tak usah dibicarakan tukas Hoa Peto sambil melototkan matanya. Cepat katakan peristiwa apa yang sudah terjadi di dalam lorong bawah tanah. Kehang berpaling tatkala dilihatnya sorot metu Hoa Peto yang memancar keluar dari balik kain kerudung hitamnya begitu sadis dan mengerikan dia jadi bergidik, buru-buru sambungnya. Berhubung suasana dalam perkampungan sunyi senyap tak kedengaran sedikit suara pun dan tidak ku jumpai sosok bayangan manusia yang ada di situ Maka aku merasa keheranan setengah mati segera ku periksa sekeliling perkampungan dengan teliti dan seksama. Tatkala aku tiba di daerah terlarang sebelah selatan mendadakku saksikan sekilas cahaya merah yang sangat tajam berkelebat lewat di mulut lorong, di bawah sorotan sinar rembulan secara lapat-lapat ku rasakan cahaya itu mirip dengan sebilah pedang. O-O-Kului berseru tertahan dia lantas berpaling ke arah Hoa Peto dan berseru. Jangan-jangan cahaya merah itu adalah pedang penghancur seng suria dari Pek Inhui. Hu Peto mengangguk. Biarlah dia lanjutkan kembali kata-katanya. Kohang tidak berani banyak bertanya, ia lanjutkan kembali kisahnya. Karena curiga maka cucu murid segera menerobos masuk ke dalam daerah terlarang di sebelah selatan itu, saat itulah aku baru merasakan bahwa orang itu menghubungkan tempat luar dengan lorong rahasia di mana kita kurung Cian Hoan Long Kun. Pada saat itu bisa dibayangkan betapa kaget dan herannya hatiku karena selama 30 tabun belakangan kecuali penghantar nasi yang masuk melewat lorong rahasia Tidak belum pernah ada orang lain yang pergi ke situ tapi kali ini telah muncul seorang di sana, hatiku makin curiga. Dia merendek sejenak, kemudian tambahnya. Sewaktu aku tiba di depan lorong rahasia itulah, ku jumpai seorang pemuda yang sangat ganteng dengan mencekal sebilah pedang mustika sedang berdiri di balik pintu, pedang yang berada di tangannya radaan mirip dengan peda dege mustika penghancur seng suryu dari partai Tiam Cong. Nah, itulah dia tak berakal salah lagi saru kului sambil bertepuk tangan. Orang itu pastilah pekin huwi, sungguh tak nyana dia berhasil meloloskan diri dari tekanan air yang berpusar di dasar telaga Lok Guatau serta dinginnya air telaga yang membekukan darah. Ucapan suhu sedikit pun tidak salah, jurus serangan yang dia gunakan bukan lain adalah jurus pedang partai Hoasan. Di samping itu tecut pun mendengar ada seorang gadis sedang memanggil dirinya dari dalam dengan sebutan pekin huwi. Tiga patah kata, apakah kau tidak salah mendengar selahok apa tau mendadak sambil menegakkan badannya? Benarkah orang itu bernama pekin huwi? Kehang berpikir sejenak kemudian mengangguk. Sedikit pun tidak salah, orang itu memang dipanggil. Dengan sedobian pekin huwi tiga patah kata. HMM, suguh tak kusangka ternyata ada orang berhasil meloloskan diri dari dasar telaga Lok Guatau sungguh membuat orang merasa tidak percaya. Kehang sendiri diam dua merasa tercengang dan tidak habis mengerti siapakah sebenar sih manusia yang bernama pekin huwi itu, semakin tak dapat menebak pula mengapa suciok cowinya yang dingin dan sadis itu sekarang bisa menunjukkan emosinya yang luap-luap sehingga kini kerudung hitamnya pun gemetar keras. Dengan hati sangsi dan diliputi tanda-tanda pikirnya. Sekalipun pedang yang berada di tangan pekin huwi. Benar-benar adalah pedang mustika penghancur seng surya, toh belum tentu dia adalah anak murid partai Tiam Cong A.A.A. Sah jangan-jangan dia adalah anak murid dari HGW Asam Sian Tiga Dewa Diri Luar Lautan. Berpikir sampai di situ tak tahan lagi segera tanyanya. Walaupun pekin huwi sangat lihai dan luar biasa. Namun setelah terjebak di dalam lorong pengurung naga, tecu rasa dia pasti telah mati terbakar hangus di situ. Hoa pekto tarik napas dalam-dalam, sekuat tenaga dia berusaha menekan golakan perasaan dalam hatinya, setelah itu perlahan-lahan ujarnya. Dia berhasil menembusi gua di dasar telah galok buat nol. Hal ini menunjukkan bahwa dia memiliki mutiara penolak air dalam sakunya, kalau tidak air telaga tentu sudah memenuhi lorong pengurung naga sejak tadi, mungkinkah ia akan menunggu sampai kau menggerakan alat-alat rahasia tersebut. Dia bangun bar diri dan menambahkan, aku rasa pastilah gadis itu sudah mengetahui rahasia jalan lorong di bawah tanah itu, kalau tidak, tak nanti dia berhasil memasuki lorong pengurung naga itu tanpa mengeluarkan sedikit suara pun dia menghela napas panjang, terusnya. Aku cuma berharap Cian Hoan Long Kun telah modar lebih dahulu sebelum mereka berhasil memasuki gua tersebut, kalau tidak maka rencanaku terpaksa batal dilaksanakan sebelum saat yang telah ditetapkan. Tapi bukankah di dalam lorong pengurung naga telah kita pasang pelbagai alat rahasia seru kului tercengang apakah mereka sanggup melarikan diri dari situ? Aku sendiri pun berharap agar mereka tak sanggup melepaskan diri dari jilatan api serta serangan racun, tapi serangan api dan air tak dapat bekerja sama seandainya dia lepaskan air telaga sehingga memenuhi lorong. Bukankah semua alat rahasia yang telah ku persiapkan di situ tak akan sanggup menunjukkan daya kerjanya? Aneh, sungguh aneh, Gu Man Kului sambil menggaruk-garuk rambutnya kenapa dia sanggup melawan dinginnya air telaga bahkan sanggup pula melubangi dasar telaga. Apakah kau lupa bahwa dia memiliki pedang mustika penghacur seng surya seruho apak tau? Ia merandek sejenak untuk melirik sekejap Chen Tiong yang berbaring di atas pembaringan, lalu tambahnya. Kalian tunggulah di sini merawat dia, aku mau pergi ke lorong rahasia untuk melakukan pemeriksaan. Perlahan-lahan ia berjalan keluar dari pendopo air itu melalui jembatan gantung, selangkah demi selangkah berangkat menuju ke tepi telaga di seberang sana. Memandang langkahnya yang terpincang-pincang, dengan perasaan heran dan tercengang kehangbar kata. Suhu, mengapa selama 30 tahun belakangan ini aku belum pernah mengetahui kalau masih mempunyai seorang susok cowo macam dia kalau dipandang rupa serta keadaannya seakan-akan orang yang sama sekali tidak mengerti akan ilmu silat. Kului mendelik hardiknya. Tutup mulutmu, jangan kau membicarakap soal dia orang tua di belakangnya. Haruslah kau ketahui bahwa kecerdasan serta kepintarannya tiada tandingan di kolong langit dan semua orang mengenali dirinya serta mengaguminya. Jangan dikata suhumu meski suchowimu pun menaruh beberapa bagian rasa hormat kepadanya. HMMM kau manusia macam apa, berani benar membicarakan soal dia orang tua di belakangnya. Merah jengah selembar wajah kehang dia tidak menyangka setelah berusia 50 tahun dan selama berkelana dalam dunia persilatan telah memperoleh nama besar sehingga bernama si pedang penghancur seng suria. Serta bintang kejorama nuding langit disebut Tionggoan Semsut Kiam kini harus ditegur pedas oleh gurunya. Kului melirik sekejap ke arah muridnya meyaksikan air muka kehang menampilkan rasa malu bercampur gusar kembali dia mendengus dingin. HMMM mungkin kau mesih belum puas, haruslah kau ketahui bahwa perkampungan Taibie Sancung serta benteng bintang kejora adalah hasil karya dirinya, sedang si dewa kait dari negeri Tiantok serta Sinkun bertenaga raksasa sudi menggabungkan diri dengan liu sahbun kita adalah berkat undangan dari dia orang tua. HMMM di kolong laneit dewasa ini masih ada manusia manakah yang sanggup mengundang kehadiran kiubun, toh sinwasi dukun sakti berwajah seram dari provinsi Lens yang hanya dia orang saja yang mampu melakukan kesemuanya itu, cukup layangkan sepucuk surat mereka segera berangkat kemari, HMMM kau berani pandang hina dirinya dalam waktu singkat seluruh dunia persilatan bakal terjatuh di dalam cengkeramannya. Kehang melongor dan berdiri terbelalak, mimpi pun dia tidak menyangka selama puluhan tahun dia harus berkelana di tempat luar maksud tujuannya bukan lain adalah berjuang agar perguruannya menjagoi dunia persilatan, semakin tak menduga lagi kalau semua rencana tersebut bukan lain adalah hasil pemikiran dari si kokek bincang tadi. Dengan rasa kaget segera tanyanya, Suhu, kau perintahkan kami sekalian menyusup ke dalam pelbagai partai besar, ternyata maksudnya bukan lain adalah untuk menjago seluruh dunia kangow? Kulwi menganggup penuh kegirangan. Tidak lama kemudian segenap dunia kangow bakal terjatuh di dalam cengkraman perguruan liu sahbun kita, segenap jago yang ada di dalam dunia persilatan bakal jadi anak buah perguruan kita kesemuanya ini bukan lain adalah cita-cita yang selalu diimpi-impikan sucowmu dan kini apa yang dahulu selalu diimpi-impikan sekarang hampir terlaksana di depan mata. Ia merandek sejenak, lalu dengan serius tambahnya, sebenarnya rahasia besar ini tak boleh kukatakan. Kepadamu, tetapi berhubung saat yang dinantinantikan selama ini sudah hampir terlaksana maka rasanya tiada halangan bagiku untuk memberitahukan kepadamu. Kalau begitu, apakah lenyapnya para Chiang Bunjian dari sembilan partai besar pada 20 tahun berselang juga merupakan hasil karya dari rencana besar Sucowcuo kita ini tanya ke Hang sambil menggigit bibirnya. Sedikit pun tidak salah, itulah rencana bersama dari Sucowu serta Sucowu mu sewaktu ada di gunung Cingsia. Belum selesai dia berbicara tiba-tiba terdengar suara bentakan yang amat dasyat berkumandang datang memecahkan kesunyian di susul jeritan kaget seorang gadis. Ada orang menyerang perkampungan kita, teriak ke Hang sambil melompat bangun. Kului tidak banyak bicara tangannya segera mendekati punggung kursi kemudian laksana panah yang terlepas dari busurnya meluncur ke depan, ujung kakinya menutul di jembatan gantung dan dalam 2-3 kali loncatan dia sudah tiba di tepi telaga. Ke Hang tak berani banyak buang tempo lagi, dia tarik napas dalam-dalam badannya berputar loncat keluar dari pendopo air, setelah menutup pintu depan dia pun loncat ke tepi telaga menyusul di belakang subuhnya Kului. Berada di tapit telaga Kului merandek sajenak kemudian badannya langsung menerobosi hutan lebat dan berlari menuju ke arah barat daya, sambil berlarian pikirnya. Kalau di dengan dari suara bentakan keras tadi rupanya mirip sekau dengan suara dari Hoa Loojie jangan-jangan dia telah berjumpa dengan musuh tangguh. Satu ingatan segera berkelebat dalam benaknya, dengan amat terperanjat pikirnya lebih jauh. Mungkin Ed Bonpip Giyok telah datang lagi? Baru saja ingatan itu berkelebat lewat, terdengar jeritan kaget dari Ed Bonpip Giyok berkumandang datang lagi. Hei setan tua, benarkah kau berasal dari perguruan Liu Sahbun? Hoa Pek Tau tertawa seram. Hei, 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 janganlah kau anggap setelah mempelajari permainan kucing kaki tiga dari Hoa Beng Jin lantas bisa berbuat sewenak-wenang di hadapanku. Ini hari sengaja ku lepaskan dirimu pulang agar kau bisa beritahu kepada suhaumu si setan tua itu bahwa sahabat lamanya tempo dulu hingga kini masih belum mati. Cepat atau lambat aku pasti akan datang mencari balas kepadanya. Kului terparanjat, badannya dengan cepat berkelebat menyembunyikan diri di belakang pohon besar, meminjam dahaan pohon yang lebat dia mengintip ke arah muka. Tampaklah Hoa Pek Tau dengan seram berdiri tegak di tengah kalangan, kurang lebih satu tombak di hadapannya berdiri seorang darah cantik yang menutupi dadanya dengan tangan, rasa kejut dan tercegang dengan jelas masih tertera di atas wajahnya. Dalam sekilas pandang saja ia dapat melihat dengan jelas bahwa darah cantik yang berada di situ bukan lain adalah hitbuan Pip Giok yang telah dijumpainya kemarin malam, entah sejakapun dia telah menyusup kembali ke dalam perkampungan Tai Biye San Chung. Perayawakan tubuh Hoa Pek Tau yang tinggi besar itu tiba-tiba memanjang satu kali lipat, dia menungak dan tertawa seram. Haaah! 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 Haaobong Jin! Haaobong Jin meskipun kau telah mensucikan diri jadi pendeta, namun aku tetap akan membuat malu dirimu sehingga kau tak punya muka lalu mati penasaran. Mendengar ocahan itu air muka Rit Bon Pip Giok seketika berubah hebat, dengan darab yang luap-luap bentaknya. Kurang ajar, bajingan kau herani menghina dan memaki-maki suhuku rupanya kau sudah bosan hidup? Haaah! 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 Seandainya aku tidak ingin berjumpa dengan Haaobong Jin, ini hari juga akanku suruh kau mati kelecetan di atas genangan darah. Dalam mengutarakan kata-kata tersebut kerudung hitam yang dikenakan Hoa Pek Toh nampak bergetar keras, sorot matanya yang tajam dan menggidikan hati memancar keluar. Kiranya di dalam perjumpaannya dengan Hoa Pek Toh tadi, dalam sekali gebrakan saja Rit Bon Pip Giok telah kena dihantam sehingga darah panas dalam rongga dadanya bergolak keras, nadinya berdenyut cepat dan dan hampir saja muntahkan darah segar. Mimpi pun dia tak pernah mengagira kalau di dalam perkampungan Taibie Sancung masih terdapat seorang jagoan lihai yang memiliki ilmu silat sedemikian tingginya, oleh karena dia tidak percaya kalau Hoa Pek Toh adalah anggota perguruan Liu Sahbun. Sebab sebelum dia menyeberang lautan timur berangkat menuju ke daratan Tionggoan. Tia Tsai Sin Nye Sita Bip Sakti Seruling Baja telah memberitahukan kepadanya bahwa sapasang iblis dari Samudra Seng Lima Uthaya telah binasa semua dan di daratan Tionggo sentak nanti akan terdapat manusia yang dapat menandingi kepandayan silatnya. Namun sekarang fakta membuktikan lain, bukan saja di dalam dunia persilatan masih terdapat manwaya yang berkepandayan jauh melebih dirinya, bahkan kakek berkerudung hitam yang kini berdiri di hadapannya dapat memukul mundur dirinya hanya dalam sekali gebrakan saja bisa dibayangkan betapa dasyatnya kepandayan silat yang dimiliki orang itu. Hal lain yang lebih mengherankan hatinya adalah kenapa dia bisa tahu akan nama asli Suhaunya sebelum mencukur rembut jadi Niko apa sebenarnya hubungan antara Suhaunya dengan kakek tua ini? Itbun Pitgok termenung berpikir sejenak, lalu tanyanya kembali. Sebenarnya kau adalah si iblis sakti berkaki telanjang dari Samudra Seng Sudhe atau bukan? Oduo. Sepuluh. Hoa Pektau tertawa dingin. Apa matamu buta hee budak dungu coba periksa apakah kakiku telanjang ataukah memakai sepatu? Kalau kau memang bukan iblis itu lalu apa sebabnya wajahmu kau kerudungi dengan kain hitam? Apakah wajahmu jelek hidungmu hilang atau mungkin bibirku sumbing? Dengan seramnya Hoa Pektau mendengus. HMM tak ada artinya kau menggunakan kera tersebut untuk memanasi hatiku, cepat pulang ke sarangmu sana dan katakan kepada H.O. Bong Jien, sahabat karibnya yang telah diausir dari istana Hwi Cui Kiong pada waktu yang silam, kini telah hidup kembali. Hidup kembali rupanya Itbun Pitgok tidak habis mengerti akan penggunaan satu patah kata itu, tidak sempat berpikir panjang lagi dia segera tertawa dingin dan mengejek. Oh oh rupanya kau pernah diusir dari istana Hwi Cui Kiong bagaikan seekor anjin budukan. HMM tidak aneh kalau kau tak berani menjumpai diriku dengan wajah aslimu. Huu Sialan tak tahu malu. Hoa Pektau mendengus dingin, dia tetap berdiri tegak di tempat semula tanpa kerkutik hanya saja dengan suara yang dingin dan menyeramkan ancaman. Rupanya kau ingin dilukiskan sebuah tato di atas wajahmu itu, kau harus tahu bahwa lohu adalah ahli tato yang paling lihai di kolong langit dewasa ini. Ancaman ini sungguh manjur sekali, seketika itu juga Itbun Pitgok dibikin ketakutan setengah mati, sampai-sampai air mukanya berubah jadi pucat pias bagaikan mayat. Mula-mula dia memang ada maksud untuk mengundurkan diri dari perkampungan Taibie Sancung. Namun setelah teringat kembali akan mesiksut tujuannya mendatangi perkampungan tersebut dengan menempuh perjalanan siang malam, diam-diam dia lantas gertak giginya dan berpikir. Karena persoalanku dia telah menyusup masuk ke dalam perkampungan Taibie Sancung, hingga kini kabar beritanya lenyap tak berbekas ku tanyakan kepada si setan tua ini namun dia tak mau bicara, mana boleh ku tinggalkan tempat ini demikian saja baik atau buruk aku harus lawan bajingan tua ini. Berpikir demikian maka hatinya jadi mantap, tanpa mengeluarkan sedikit suara pun dia cabut keluar seruling berlubang sembilannya dari dalam saku, kemudian dendan serius katanya. Apabila kau sanggup menandingi sembilan jurus seruling bajaku serta dua belas jurus ilmu penunjuk iblisku, maka saat itulah kau baru berhak untuk mengusir aku dari daratan Tionggoan untuk kembali ke Gunung Tiga Dewa di luar lautan. Menyaksikan Itbwan Pitgiok mengeluarkan seruling baja berlubang sembilannya dari saku, Hoa Pekto segera mendongak dan tertawa seram, seraya mengepal sepasang tinjunya kencang kenoang selangkah demi selangkah dia maju ke depan. Diam-diam Itbwan Pitgiok terkejut dan cari menyaksikan sikap seng kakek yang amat menyeramkan itu terutama sekali sinar matanya yang berubah jadi merah dan begaikan seekor binatang liar, tanpa sadar dia mundur selangkah ke belakang. Seruling besja berlubang sembilan, seruling baja berlubang sembilan, Gumam Hoa Pekto kembali dia tertawa seram. Haah! 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 Sungguh tak ku sangka seruling yang kubuat dengan susah payah hingga membuang banyak tenaga dan pikiran, kini malahan mengangkat nama Hao Obong Jin sehingga berkibar di dalam dunia persilatan. Haah! 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 Saishin Yeh! Mendadak matanya malotot gusar, dengan suara setengah meraung teriaknya. Cies! Niko sakti seruling baja macam apakah dia. HMM tidak lebih cuma seorang lonte busuk. Itbwan Pitgiok benar-benar tak pernah menyangka kalau pihak lawan bisa memaki suhunya dengan kata-kata yang demikian kotor, tanpa sadar jantungnya berdebar-debar keras, merah padam selembar wajahnya. Dia membentaknya ring, tidak sampai menantikan Hoa Pek To menubruk datang lengannya telah dipentangkan lebar, badannya secara beruntun maju tiga langkah ke depan, seruling baja berlubang sembilannya diputar kencang dan mengirim satu serangan dasyat dengan jurus Tian Gewe Al-Lei Hang atau Belibis Sakti Luar Langit. Seruling panjang yang berwarna hitam pekat dengan memancarkan serentetan cahaya tajam berwarna hitam bagaikan air bah mengiring keluar, irame seruling yang tajism dan tinggi melengking hingga menembusi awan bagaikan hendak merobek-robek jantung manusia mengiringi di belakang gulungan angin serangan tersebut. Tubuh Hoa Pek To yang tinggi besar bergerak mengigos ke samping bagaikan selembar daun kering mengikuti datangnya sambaran seruling baja itu melayang ke depan kemudian bergerak seolah-olah menempel di antara cahaya hitam tadi. Dengan hati bergidik ditbonpit giyok menggeser badannya ke samping, tiba-tiba serulingnya menikung ke samping lalu menekan ke bawah laksana kilat menotok jalan darah huciat serta hiat hei di bawah lambung Hoa Pek To. Sungguh cepat dan lincah perubahan jurus yang dialakukan barusan ini, irama aruling seketika lenyap dan tau-tau suara tajam tadi telah menotok ke atas lambung Hoa Pek To dan nampaknya perut seorang tua itu segera akan tertembusi. Siapa sangka di saat nyar, paling kritis dan detik yang terakhir itulah sekonyong-konyong Hoa Pek To tertawa dingin mendadak badannya berputar kencang bagaikan sebuah gang singan, dengan cepat dan lincah dia telah berputar kalian arah. Mengikuti pergesekan jubah bajunya dikala berputar itulah seruling baja tadi kehilangan arah sasaran dan gagal menotok jalan darahnya. Air muka Rit Boan Pek Giyok berubah hebat, seruling bajanya diayun kembali ke depan, jar telunjuk dan jari tengah lengan kirinya dijulurkan ke depan, sesudah berputar satu lingkaran dia sentil ke muka teriaknya. Aku tidak percaya kalau kau betul-betul telah berhasil melatih ilmu hiekeng pelindung badan.